Untuk Ruben Onsu sambalnya tolong diperbanyak Karena sangat-sangat sedikit Sedangkan ini potongannya loh 8 potong sebesar-besar ini Terus Anda kasih sebanyak ini Kurang Kurang Tolong diperbaiki ya Ruben Onsu ya Oke Ayamnya udah asam Oke sobat kali ini Kita mau review Rasanya ayam Gepreknya Ruben Onsu Udah pada kenal belum Dan ini dia Satu paket itu ada 8 Potong ayam Dan ini juga udah ada pengawet Pengawetnya gitu Kita taputnya nanti Kelamaan kita review Karena kemarin datang kita malamkan Taruh di kukas Dan sekarang Jam 10an kita mau reviewnya Kita terlebih dahulu Digoreng dahulu Oke dan ini ada sambalnya Amok komplensi sebenarnya Untuk Ruben Onsu ya Ayam gepreknya nih Ini loh Ayam sebanyak 8 potong Sambalnya cuma segini Dua Dan isinya pun gak banyak Tuh Ini cuma Sekali colek udah habis Tapi kita gak tau sih Belum tau rasanya gimana nih Ruben Onsu Tuh Sambal geprek Ini sambalnya ya Ini adalah level 15 Ada 2 Dan ininya Ada 8 potong Oke langsung Kita eksekusi dulu ya Kita goreng terlebih dahulu Oke Jangan kemana-mana Ikutin terus Oke Dan ini dia udah selesai Seperti ini Ini ada 6 Tapi yang sisanya tuh Kita masih Tahap penggorengan Karena kelamaan Lalu Disini kita mau kasih tau juga sih Karena baunya agak kurang enak sih Mungkin Kelamaan di Di perjalanan Perjalanan Antara Pulau Jawa Dengan Kalimantan Oke dan kita buka sambalnya Ini sambalnya Ini Tuh Jadi ini apa ke sambal Kita pengen tau nih Sambalnya gimana nih Dikit banget Oke Tanpa dikasih tau Atau disuruh Dia bilang Dikit banget sambalnya Gak sesuai dengan Potongan Ayamnya Ada berapa potong? 8 8 potong Oke langsung kita coba dulu ya Sambalnya seperti ini Itu Mama duluan Mama duluan Jadi Karena baunya kurang Menyenangkan Kita coba yang Dagingnya Yang itu aja Itu Dagingnya Sebenernya sih Tunggu dulu ya Kita perbaiki dulu ini Oke Oke Dan Kita coba 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 Sebenernya sih Kalau anak tuh Mungkin enak Dia nih Tadi Kayaknya udah Kayak bau Kayak bau Pekasam gitu Pekasam Pekasam Apa ya Kalau bahasa orang Kalimantan itu Daging yang udah Dipermentasi Itu namanya Biasakan ada Ikan Ada Pokoknya daging-daging Kebanyakan sih ikan Ini kayak Ikan yang udah Dipermentasi Selama mungkin Dan namanya Pekasam Tuh Kita coba Coba dulu sih Dipada penasaran Walaupun Baunya Kurang Kurang sedap Kita cocok di sambalnya Dulu an Yang pasti asam Ayamnya udah asam Ikan 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 Terima kasih.